Intro Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ala hadisia utause Adis yang ber-2.9 Iku'an Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu Iku dan riwayatakan samping Sohabat Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu Ya Rasulullah, ya Rasulullah Ya Udusan Allah Akhirni bi'amalin yudhiluni ala jannata wa yu'a'ab wa yu'ba'ibuni anikai Ya Rasulullah, ya Udusan Allah, Akhir Kula'aturi awengerti banjenengan Kula'aturi awengerti banjenengan Ni'ing-ing sun Yonek karung mongsa ini sore, ya Akhir, awel kabar, awel ngerti suruh Cuma ini kan ucapanne Sohabat Mu'ad bukannya kajian nabi Jadi yudhi maknani Dengan makna, dengan bahasa yang lebih halus Ahbir pulau'aturi marini ngeritos jendenggan ni'ing-ing sun Biamalin kelawan amal Yudhilo kan lebu ake opo amal Ni ing ing sun Aljanata ing suwarto Wayubha ikulah Lebu ake opo amal Ni ing ing sun Ani nari sandin roh Sohabat Mu'ad bin Jabal Kali Kancik Nabi Kancik Nabi Ibu yukulah diparengi ngertos Diparengi perso Ngamal noko Sengsaget melebetakan suwargo Langsaget melebiakan sanggeng roh Ibu yukulah nikuti Diparengi ngertos Amal noko Kolang dikosin dan Kancik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lakot sa'altaan adini Wa innahu layasirun ala man yassarahu Aslamu Allah Ta'ala Alaihi Ta'dudull Folks wala kushri kubihi syai'ah watu timus sholah watu tizaqah watasumu ramadona watak kujul ba'ita kolana dikosinan kanji nabi lakot sa'alta yaktinin temen-temen takon somo siro an adimin saking perkorokan agung jadi pertanyaan dari sahabat mu'ad bin jabal itu mendapatkan kujian dari kanji nabi pertanyaanmu itu sesuatu yang kamu tanyakan adalah sesuatu yang sangat agung sesuatu yang sangat sah wainna ulan sa'kemeni amal layasirun iku yeptine da' tiga pak alaman yang ngatasi mu'at ya sarokan gampang hake hu'en imam allahu sinan allah ta'ala alahi yang ngatasi amal amal yang bisa menjadikan seseorang itu masuk amal yang bisa menjadikan seseorang itu masuk Surga dan menjauhkan ia dari neraka Adalah amal yang Akan terasa mudah Bagi orang yang memang Dimudahkan oleh Allah Untuk menjalankan amal tersebut Jadi hakikatnya Tidak ada sesuatu yang sulit Jika Allah telah Memudahkan Tidak ada yang susah Kalau Allah sudah memudahkan Tak butuh Allah Latu syriku bihi syai'ah Tak butuh Rupani yumbah soko syirah Allah In Allah Latu syriku Halai orangnya Kuto ati syirah Bihi pelawan Allah Syai'ah ins mici-mici Jadi Nek kepingin dapang melbusu warga Sisi Awamu kutu Nyemba Namu Kusti Allah Nyemba Kusti Allah Jangan pernah Menyebutukannya Watu kibu Solata Watu kibu Lanju menengah Kisiro As-Solata Insya'ah Sampai Iman kali Kusti Allah Sampai Menyebutukan Setelah itu Wajiban Solat Harus Dipenaikan Harus Dijalamkan Solatnya Orang Kadang-kadang Ya kudu Solatnya Ini Kudu Solatnya Lengkap Komplik Orang Terus Solatnya Mereka Mereka Usaha Sudah Kadang Ilang Jadi Solat Lima Watu Yang wajib Kudu Dilakuin Terus Secara Lengkap Watu Terus Lengkap Lengkap Al-Zakata In-Zakat Nek Dwe Bodoh Nek Dwe Kewajiban Ngeto Ake Zakab Duk Duk Ake Zakab Jadi Sesuai dengan Kewajibannya Jadi ada kasus orang miskin itu Karena ada hak-hak yang menjadi orang miskin Yang menjadi haknya orang miskin Ada hak-hak yang merupakan miliknya orang miskin itu Tidak tersalurkan kepada Orang miskin lagi Jadi jalanin Kabe wong sude Zakat sesuai dengan kewajibannya Itu wong miskin Kemiskinan itu akan Bisa diatas Bisa terpangan Terima kasih Tujulang haji Soboshiro al-baitha Yang baik-baitha Maknanya ini Awakmu belum ngelakuni Rukun islam Sing lima ku Itu berarti Samian Ibaratnya Kuis Oleh tiket suratku Jadi gampangannya Kuis masuk dan tak Ibaratnya sudah memenuhi syarat Untuk masuk surga Jadi temeriki Amal ini Yang bisa menyebabkan Seseorang itu masuk surga Dan dijauhkan dari api Raka Lima Lima amal ini Dan lima amal ini Tidak akan terasa berat Bagi orang yang memang Dimudahkan oleh Allah Jadi wayai posok-posok Wayai ngetok ke zakat Duit-duit Kumaka kanji-kanji Wayai oktuni sholat Tidak pernah Menyebutkan Suma kola Suma kola N dilekasi Nabi Muhammad Salallahu wa'ala Salam Alhamdulillah 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 hatis-hati sempurna ya terus kok orang itu bangun dari tidurnya bangun dari lelahnya dia tidur terus belum sholat belum dikirim oleh kristi Allah istimewa ya Suma kola, Suma kola muling dikosipkan Nabi Muhammad SAW Birok silamri wa amudi wa birwati sanami Birok silamri kelawan pokoknya perkongan Birok silamri kelawan kepala perkongan Wa amudihi lang sopone amr lang tiangne amr Wazirwati sanamihi lang pucu e Wazirwati sanamihi lang pucu puno e amr Jadi sanam ni ku puno onta ngerti ya puno onta ya jadi onta itu kan punya puno ya dirwati sanamihi pu cu e puno e onta Dijawab kalimah di jabat Dijawab kalimah di jabat Kajin Nabi Kola ngekosipkan Kajin Nabi Muhammad SAW yang pengebihkan roksul amri al islam wa amidu as sholah wa dirwati sanamihi al jihad Kola ngekosipkan Rasulullah Rasul Amri utawi poko e perpor utawi kepala e perpor al islamu iku islam Jadi puncak dari segala sesuatu adalah islam Sekoke orang islam ya ciloko Wa amudu utawi tiangne amr as sholatu iku sholatu Jadi segala amal dalam agama islam itu yang menempati tiang agama islam adalah sholat sepokoi sholatu iku sampe kucar kajir ambrol agama itu iusli laksana bangunan kalau tiangnya kok rogo bangunan iku juga ikut rogo Jadi segala agama islam itu koko yu mergo sholah wa dirwati sanamihi lam kucuk kuno e amr maksudnya itu puncak dari sesuatu aljihad iku jihad mergo nopo mergo jihad itu yang menjadikan agama islam itu kelihatan kelihatan lebih umul dibandingkan agama yang lain jihad 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 musuh mongkabir mongkabir kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar suhabat penasaran mongkabir mongkabir kok dikategorikan jihad kecil terus menuju ke jihad yang besar jihad 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 lambang yang menjadi lambang iku kenopo ke sanam sanam itu kan kuno ontah kenopo ke orang kuno ke orang kucuk kuno misal kenopo ke kuno ontah yang ini dijelasakan keranten ontan itu termasuk saapi apie bundonewo jihad simbol kekayaan ewan yang menjadi simbol kekayaan yang teratas adalah ontah ketinggian itu alat transportasi yang paling dianggap pilihan yaitu ontah jadi maknanya yang menjadikan jihad itu disamakan dengan ontah ya tadi ontah itu termasuk harta pilihan harta paling dipilih orang harta terbaik simbol kekayaan itu ya ontah sumakola sumakola mulai ngediko sinar kajen Nabi Muhammad SAW ala ala ukhdiruka bimala tida lika kuli ala ukhdiru onoto ora awi meru sotoing sun kain sirom bimala tida lika kelawan kemilii mengkono-mengkono amr kemilii mengkono-mengkono kahdemau kulihi ya skabiani dalik pakul itu mengkono mengkono ya rasulullah ya rasulullah pakakoda mengkono 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 sinar kajen nabi ilisa ini mengkono kajen nabi wakala mengkono sinar kajen nabi kufa alaika kufa juga alaika wajib ingatan sisiro ada ila lisa jadi kajen nabi nanti kalinya itu kufa alaika itu tidak akan bisa menjadi sepulna kalau kamu tidak menjaga ini jadi yang ditunjukkan kajen nabi yang dipegang oleh kajen nabi lisan segala hal yang sudah disebutkan tadi ya mulai sholat mulai zakat poso jihad wabemau itu tidak akan bisa sempurna kalau kamu tidak bisa menjaga lisan Allah itu jaga mulut makanya enten hadis mulut Itu harus dijaga Maka nih Bolongan loroh Seng dade ake Ngelebus wargoniku Ora ono Lowe ake tinimbang Cici cankem lolo perci Jadi bolongan loroh ini lho Seng dade ake ake Ngelebus wargoniku Maka nih kudu dijaga Makanya Enten hadis Sopo wangi seng nikah Iku pakodis tak malah Nispa nispa diri Sopo wangi seng Wis nikah Iku di ibarat ake wongkuwi Wis iso johus Separu Agumun Ya Falyat ake Bini Spilbani Setelah Separu dari agamanya terjaga Dengan Perantara nikah Yaitu farjinya Maka jagalah Separu yang lain Separu yang lain Urusan Yaitu Jelaskan separuh bagian Yang apa namanya Separuh agama yang lain Itu yaitu urusan ketang Yaitu ketang Sangkep Omongan Ngerasani Ngelek-ngelek Mitmah Ngomong kasar Sangkep Kultu Kultu Ucap Sopo Ya Nabi Allah He Nabi Kusti Allah Wa inna Langsak Temene Ito Lalu Lalu Apoduna Iku Yaktini Wongkang Ditatrapi Maksudnya Wongkang Ditatrapi Wongkang Disekso Dima Sebab Perkoro Nataka Lalu Kang Guneman Sopo Kita Beli Kelawatan Ya Kanjir Nabi Opo Awai Kemenik Bakali Disekso Gara-gara Ucapan Kemenik Ito Wakti Jabrta Tata Masa Kanji Nabi Awai Bakali Disekso Gara-gara Tebahkan Masalah Kalau Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sakilat ka umuka Sakilat kehilangan Ka insiroh sopok umuka Ibu Jadi ini Coro makna leterlet Sakilat ka umuka Ini sudah tidak akan mati Ini secara leterlet Secara puhir, maksudnya Sakilat umuka itu awamu Dikon memperhatikan Dikon memperhatikan Dikon Memperhatikan betul ya Sakilat umuka Waliyakub 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 Orang Cepnyablo ati Orang niga ati Orang Juntel ati Pinari Anasa ikanungso Pinari Dalam rokok Alam Mujuhim Engatasi Piro-piro Wajai Anas Aukola utawa Mujuhim Alam Mujuhim Mujuhim Piro-piro Mujuhim 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 Tanaman ini nanti akan dipanen saat diakhir Mujuhim 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 Nanti akan dipisah Akan dimintai pertandung jawaban Kalau ucapannya elek, itu akan lebih seksual Makanya, Sengdade akte Akte akte, termasuk akte akte Sengdade akte, wong itu kecungkel Gara-gara masalah omongan Omongannya cantik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebenarnya, mulut itu benar-benar dijaga Jadi, akte, mau kepleset Gara-gara kepleset omongan Akte, akte, mau kepleset Ngerokok, gara-gara kepleset omongan Ini motowala Bismillahirrahmanirrahim